Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internasionali Recognize University. Terima kasih sudah menonton! Selamat siang, kali ini kita sedang berada di Kampung Iklim, tepatnya di Ngumplak Sutan RG37 Majosongu Surakarta. Disebut Kampung Iklim karena disini masyarakat aktif dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh keaktifan masyarakat dalam kelompok swadaya masyarakat, seperti KSM Pengelolaan Sampah, KSM Syair Organik, KSM Posyandu, dan masih banyak lagi. Ngumplak Sutan atau yang biasa disebut dengan Kampung Iklim, merupakan sebuah kampung yang unik. Terletak di ujung utara Kota Solo, membuat Kampung Iklim memperoleh dampak langsung dari adanya modernitas di Kota Solo. Kampung Iklim dibentuk sebagai salah satu tindak kebudayaan langsung masyarakat terhadap lingkungan di Kota Solo yang semakin miris. Upaya ini dilakukan dengan menggerakkan masyarakat di Kampung Iklim Laksutan RG37, yaitu dengan cara pengoptimalan berbagai potensi masyarakat. Kampung Sayur Organik, di mana sasaran program kita itu adalah seluruh warga masyarakat dengan titik programnya, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat berawal dari pekarangan rumah masing-masing warga. Kekarangan yang bersih dan sehat dengan ditanami tanaman-tanaman sayur mayur dan juga tanaman buah dan juga ada beberapa tanaman hias. Meningkatkan kesadaran masyarakat berolah hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang kesemuanya saling ada keterkaitannya. Yang pertama mungkin kita sampah non-organik di tiap rumah itu dipolak oleh ibu-ibu PKK, kemudian dikumpulkan di dalam satu wadah organisasi bank sampah, yang di dalamnya berisi kegiatan pengumpulan sampah non-organik dari masing-masing warga dan hasilnya disatukan menjadi satu pengepul, kemudian sampah yang terkumpul dari seluruh warga tersebut dijual dan diuahkan. Kemudian yang sifatnya organik, jadi sampah kita yang non-organik itu dipolak oleh ibu-ibu PKK, sementara yang sifatnya organik itu kita kelola menjadi pupuk kompos. Jadi kita dari sampah organiknya itu kita kumpulkan menjadi satu tempat, kemudian kita cacah, dan dari cacahan sampah organiknya itu kita buat menjadi pupuk kompos, yang fungsi dari kompos itu sendiri kita manfaatkan untuk mensuplai kebutuhan pupuk yang kita butuhkan di program kampung sayur organik. Semang masa yang fungsinya untuk olahraga bersama dan meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Hampir sekitar 80-90 persen warga masyarakat itu mengikuti program kampung sayur organik maupun program kampung iklim yang ada di RMI 30.000. Kegiatan lainnya ada di kampung iklim yaitu besi kemakam yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Masyarakat kampung dan sekitarnya bergotong royong membersihkan makam yang ada di sekitar kampung. Di kampung iklim, masyarakat memiliki bimbi dan bibit masing-masing ditanam di pekarangan rumah mereka. Selain sayuran, mereka juga mengundangkan potensi dalam hal perikanan yang hasilnya diperoleh untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Tujuan program kampung sayuran yaitu adalah meningkatkan para perekonomian keluarga serta mewujudkan besa mandiri pangan. Selanjutnya, dalam KSM Bank Sampah yang diurus oleh Ibu-Ibu BKK di mana hasil dari kerajinan bank sampah ini kerap ikut dalam pengombaan maupun pameran. Sedangkan kegiatan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dilakukan pada minggu terakhir setiap bulannya. Merupakan pengolahan sampah organik yang hasilnya untuk pupuk kompos bagi sayuran yang dimiliki oleh masyarakat kampung iklim. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong untuk mencacah dan menghancurkan sampah organik menjadi ukuran yang sangat kecil hingga mudah untuk terurang. Selain ditunjukkan untuk usia produktif, terdapat kegiatan kesehatan untuk lansian. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya posyandu lansian sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam produktivitas kampung iklim. Ini saya mau menjelaskan untuk manfaat daripada program-program yang ada di kampung pelaksudan MB37 ini. Yaitu yang pertama dengan terbentuknya desa mandi pangan yang ada di kita. Jadi masyarakat ini akan tercukupi kebutuhan daripada laupau. Minimal diharapkan itu tiga hari dalam satu minggu itu sudah masak daripada hasil kebun sendiri ataupun rongan tangga sendiri baik di sayur-mayurnya, baik di perikanannya, peternakan, serta jamurnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu masalah manfaat dari program desa wisata agroedukasi. Dan harapan kita nantinya dengan desa mandi pangan dan desa wisata agroedukasi ini masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif. Dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang lingkungan, sehingga masyarakat di sini akan lebih maju dan kebersihan, kesehatan, dan segala sesuatunya yang ada di rumah tangga akan tertata lebih berakhir. Seperti itu. harapan dari kami kemudian bisa menular ke daerah-daerah lain sehingga bisa mengimuti dari pada program-program yang ada di Kampung Selangane, Kampung Iplik, dan WDK. Demikianlah ulasan mengenai Kampung Iplik. Kita hidup di era modernitas yang berbalik dan berbalik. Alhamdulillah, lainnya, kalau tersebut didukung dengan pemanfaat dan lingkungan sekitar kita. Misalkan saja kita meniru kegiatan yang ada di Kampung Iplik. Cintai Indonesia dengan mencintai lingman musuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.